Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 36 di buku paket bahasa Inggris kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. Observing and asking question Jadi di sini kita akan menjawab tabel ini berdasarkan tulisan atau baliho yang ada di sini. Oke langsung saja kita jawab di sini sebagai contoh nomor 1 Brand of drug available? Yes Statementnya si palas Ini si palas Yang kedua, name of drug? Yes Acetaminopan liquid Kemudian descriptionnya yes Di sini 1 pen reliever, 2 fever reducer, 3 alcohol free, 4 aspirin free, 5 sugar free Kemudian kita akan jawab, lanjutkan dari 4 sampai dengan nomor 8 Yang keempat, content or amount Jawabannya Yes, yaitu 473 ml atau 1 pin Yang kelima Use Jawabannya Temporally Itu jawabannya yang kelima Kemudian yang keenam Direction to use and dosage Jawabannya yes Statementnya Do not take more than directed See overdose warning If needed, repeat dose every 4 hours Or as directed by a doctor Do not give more than 5 dose in 24 hours Children under 2 years Under 24 LBS 1 teaspoon full 5 ml 5 ml Children 2-3 tahun 24-35 LBS 1,5 teaspoon full 7,5 ml Children 4-5 tahun 36-47 LBS 2 teaspoon full 10 ml Itu jawabannya yang keenam Kemudian yang ketujuh Direction to store Jawabannya Store at room temperature 20-25 derajat celcius Atau 68-77 derajat Fahrenheit Kemudian untuk yang ke delapan Expiration date Jawabannya Not available Itu jawabannya Silahkan kalian salin Dan semoga membantu Jika ada jawaban yang kurang jelas Atau kurang kamu Pahami Atau kamu keliru dengan jawabannya Silahkan kalian tanyakan Di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini Dan sampai jumpa Di latihan berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati